Ya, pemirsa, peredaran narkoba jenis sapu seberat 1 kilogram berhasil dikagalkan oleh pihak kepolisian Polres Sarulangun. Selain sabu-sapu, pihak kepolisian juga mengamankan 3 orang pelaku yang juga menjadi kurir narkoba tersebut. Salah satu diantaranya ialah seorang wanita. Kepolisian Sarulangun berhasil mengagalkan peredaran narkoba jenis sapu seberat 1 kilogram. Bersama parang bukti, pihak kepolisian juga mengamankan 3 orang pelaku dan satu diantaranya adalah seorang jadah muda. Kapolres Sarulangun AKPP Imam Rahman menjelaskan pihak kepolisian awalnya mengamankan AD dan AS yang saat itu hendak melakukan transaksi narkoba jenis sapu-sapu, tepatnya di Kelurahan Sarulangun Kembang. Setelah melakukan pengembangan, berhasil juga diamankan jadah muda berinisial HT yang merupakan otak pelaku kasus tersebut. Dari keterangan pelaku, sapu seberat 1 kilogram tersebut akan diedarkan di wilayah Kejamatan Pau, Kapolres Sarulangun. Dan ketiga pelaku yang merupakan kurir tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di balik jeruji besi Bapolres Sarulangun. Si adil ini menerima barang dari kurir di wilayah Jami, terus dibawa ke perwangan bersama AS. Mereka dicerah dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup. Barang bukti 1 kilogram sapu dari tangan pelaku tersebut dimusnahkan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan blender.